Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuan cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap ya siang-siang begini Nyerang ST atau secangkir kopi Buat menemani Siang anda memantau market yang lagi Setway-setway aja ya teman-teman Dimana pergerakan bitcoin dari tadi pagi Kalau kita amati Memang dia naik turun di angka-angka ini Teman-teman di 2100 sampai 2400an seperti itu ya Untuk pergerakan si bitcoin Per hari ini loh ya Nggak tahu nanti sore atau Nanti malam dia arahnya Mau menuju kemana Tapi disini kalau pandang memandang market Dalam keadaan ijo royo royo Begini itu enak ya teman-teman Walaupun yang sesungguhnya Terjadi itu adalah Kita sangkut Di kesempatan kali ini kita akan membahas Perihal si baby doge coin teman-teman Dimana per hari ini dia mengalami Kenaikan kurang lebih 3,08% ya teman-teman Masih dikocok-kocok terus juga Ini market Nah disini teman-teman Disini ada informasi perihal Perihal Pemberningan yaitu 14,2 kuat Dari lilun baby doge coin Ya baby doge coin ini Terbakar dalam 24 jam terakhir 46,8% pasokan hancur Nah jadi dari total Dari total pasokan baby doge coin Yang sebanyak 420 kuat riliun itu teman-teman Sudah 46,68% Sudah di burn teman-teman Hampir menyentuh ke 50% dari pasokannya Seperti itu Dan disini Ditemukan pembakaran sebesar 14,2 kuat riliun ya teman-teman Hanya dalam waktu 24 jam Wow amazing ini Dan disini baby doge coin Telah mengumumkan Bahwa kuat riliun token Telah dikirim ke dompet Mati dalam waktu 24 jam terakhir Teman-teman Dimana Pembakaran token Merupakan faktor penting Di pasar kripto Di sini memang Kalau kita lihat Dari pasokan baby doge coin Yang bisa dibilang Bejimbun ya Yaitu 420 kuat riliun Ini kalau setiap hari Melakukan pembakaran 14 kuat riliun Waduh Amazing kali ya teman-teman Tidak membutuhkan waktu lama Untuk bisa Menaikkan harga dari baby doge coin Cuman Disini ya teman-teman Kalau kita lihat dari Red prune Daripada si baby doge coin ini Ya hanya kebetulan saja Bisa membakar segitu banyaknya Ya kadang cuman Berapa miliar Gitu teman-teman Entah 1 miliar Entah berapa ratus juta Gitu perharinya Teman-teman Untuk si baby doge coin Cuman disini Baby doge coin ini Apa ya Rajin gitu Ya konsisten Untuk melakukan Pemberningan setiap bulannya Entah di 3 kuat riliun 4 kuat riliun Kayak gitu teman-teman Dan perlu kalian ingat Baby doge coin ini Dilahirkan Ada diciptakan Bisa dibilang Seperti itu ya Ini untuk investasi Jangka panjang Teman-teman Kenapa Karena kalau kita lihat dari Circulating supply nya Pasokan supply nya Itu berapa 420 kuat riliun Gak mungkin dalam waktu Setahun 400 kuat riliun Itu bisa Menipis tinggal Miliaran token Atau Bahkan tinggal 1 triliun Atau 2 triliun Itu Sangat berat Walaupun bisa terjadi Tapi developernya Pasti gak mau rugi dong ya Developer gak mungkin Dia membakar Sebanyak 400 Ya bisa jadi Membakar sekitar 400 Sekian ya Entah 99% Kayak gitu Gak mungkin teman-teman Kenapa Ya itu semua bisa terjadi Tapi membutuhkan proses Gak mungkin Hari ini dicitakan 1 bulan kemudian Dibakar 90% Developernya gak ada yang bego Kayak gitu kan ya Intinya seperti itu Ini untuk long term Jangan berpikir Setahun ke depan Kalian bisa cuan maksimal Dari Baby Dogecoin Ya Mungkin sih Membutuhkan waktu Kalau menurut saya pribadi Sekitar 3-5 tahun lah Untuk mendapatkan cuan ya Seperti itu Di Baby Dogecoin Tergantung modal kalian juga Sebenarnya ya Kalau kalian modal kalian Taruh lah 3.000 dolar Masuk ke dalam Baby Dogecoin Ya ini hanya sekedar Contoh ya teman-teman 3.000 dolar Masuk ke dalam Baby Dogecoin Dengan kenaikan 10% Kalian sudah Dapet cuan yang Wow amazing Tapi kalau hanya Masuk sekitar 10 dolar 20 dolar Mentok di 30 dolar Atau bahkan 100 dolar Naik 10% Belum terasa Teman-teman Seperti itulah ya Nah jadi untuk Kalian pemain Seperti saya ya Cuman masuk sedikit ya Terima nasib itu Long term teman-teman Entah 3-5 tahun ke depan Nah dan disini Dijelaskan juga bahwasannya Luka besar besar ini Datang sebagai bagian Dari rencana Untuk membakar 50 kuat triliun Ya teman-teman Baby Dogecoin Untuk lebih mengurangi Pasokan yang beredar Sementara itu Data menunjukkan bahwa 46,6% Dari total pasokan Koin Baby Dogecoin Ini telah dibakar Teman-teman ya Dan disini Pada tanggal 22 Juni Jumlah pemegang Koin Baby Dogecoin Ini mencapai 1,5 juta Ya teman-teman Atau 1.572.371 Holder Teman-teman Wow Jadi untuk Holdernya memang Meningkat ya Meningkat untuk si Baby Dogecoin Dan pembakarannya pun Meningkat teman-teman Nah Pembakaran 14, Berapa tadi 3 kuat triliun Itu Dibakar ya teman-teman Ini menjelang Akan ada pemberingan Sebesar 50 kuat triliun Untuk Mengurangi Suplainya semakin banyak Gitu Dan disini ya teman-teman Kalau kita lihat Komunitas telah mengalami Luka bakar Baby Dogecoin Yang besar Ya kalau kita lihat Ini adalah Cuitan dari Burn Baby Dogecoin ya teman-teman Bahasanya dia nge-tweet In the part 24 jam ya teman-teman Ini ada pembakaran Sebesar 14,2 kuat triliun Teman-teman Atau bisa dibulatkan aja lah 14 kuat triliun Gitu teman-teman Kalau kita lihat dari Burn Baby Doge ya teman-teman Terus disini Terus disini menurut data Yang dibagikan Dalam 24 jam terakhir Komunitas Baby Dogecoin Telah membakar Total 14,2 kuat triliun Token Total Uang Nah Ini Tulisannya Rancu teman-teman Total uang Payudara Gunung Kembar Ya Udah gak usah dibahas Jadi total uang Yang Yang dibakar Sejauh ini Adalah Sebesar 196 Berapa 1 2 3 4 5 196 kuat triliun Teman-teman Yaitu Sejumlah 46,88 Eh 68% Dari total supply Yang beredar Ketika koin dirilis Di rantai BNB Bersediaannya Awalnya adalah 420 kuat triliun Nah jadi Ini adalah Cara Cara untuk Menaikan harga Dari Baby Dogecoin Ya teman-teman Tapi Untuk Untuk Migrasi Kayaknya Belum ada Tanda-tanda Mau migrasi Gitu teman-teman Jadi kayaknya Kalau migrasi Kemungkinannya Belum ada Tanda-tandanya Seperti itu Teman-teman Jadi Tunggu saja Mudah-mudahan Sih gak migrasi Gitu ya Mudah-mudahan Seperti itu Nah Mungkin ini dulu Perihalsi Baby Dogecoin Semoga bermanfaat Salam Cuan